hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum aremania menggugat selasa petang saat ini ada 7 keluarga korban tragedi kanjuruan yang memberikan kuasa pada tim hukum untuk melakukan laporan hukum ditemani tim kuasa hukum laporan telah dilakukan pada Senin kemarin di Polda Jawa Timur namun laporan ditolak penyidik dengan alasan bahwa saat ini penanganan kasus tersebut sudah berada di kejaksaan kuasa hukum menyebut penolakan laporan oleh polisi sama dengan melanggar hak warga negara yang berhak mengajukan laporan ke polisi jika menjadi korban hal tersebut juga disebut menciderai hak asasi manusia sebagai warga negara sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia kami dari tim advokasi hukum aremania menggugat telah mengambil langkah hukum bersama salah satu keluarga korban meninggal dunia pada tragedi stadion kanjuruan tanggal 1 Oktober 2022 dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana ketentuan pasal 338 dan dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana ketentuan pasal 340 KUHB di kepolisian daerah Jawa Timur kuasa hukum menegaskan tidak akan menyerah dan akan kembali melakukan laporan polisi saat ini penguatan berkas setengah dilakukan untuk 7 korban yang hendak melapor karena masing-masing korban memiliki persoalan hukum berbeda kita lagi mendalami yang 6 korban 6 atau 7 korban yang sudah kita dalami dan kita coba untuk kuatkan berkas-berkas dokumen pendukungnya dengan harapan nanti akan kita ajukan pelaporan masing-masing korban tersebut karena masing-masing korban tadi punya cerita hukum yang lain tidak bisa disamakan beda-beda sehingga laporan kami tentunya nanti akan menjadi laporan perorangan karena tidak bisa memang kasusnya sama di kanjuruan tapi persoalan hukumnya beda-beda laporan sendiri dilakukan karena 6 tersangka yang saat ini ditahan dianggap belum adil oleh korban dengan begitu banyaknya korban penambahan tersangka tak kunjung dilakukan terlebih 6 tersangka saat ini berdasarkan laporan model A atau berdasarkan temuan petugas Heda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur